Halo apa kabar sahabat milenia dimanapun berada hari ini kita di rumah pakai masker ya ya karena kita dapat ini dapat kiriman masker dari salah satu prinsipal distributor ya prinsipal distributor jadi kita kirimin terima kasih sebelumnya tapi seperti biasa kita sapa buat sahabat milenia dimanapun berada terima kasih masih menyaksikan dan setia menyaksikan solution TV official yang pada hari ini kita akan berbicara mengenai flashing radiator mungkin sahabat milenia bingung ya flashing radiator mah udah biasa ya flashing radiator itu cuma buka tutup atas buka eh yang karet bawahnya itu yang kayak plastiknya fiber itu dibuka selesai kan tidak kalau itu cuma mengganti kalau itu kalau ini kita akan memuras sampai habis-habisan nah tapi kita belum bahas topik itu dan kemikalnya apa yang dibutuhkan kemikalnya sangat mudah didapatkan di pasaran tapi sebelum itu yuk kita kembali ke konten yang kemarin kita sudah informasikan ke sahabat milenia yang belum menyaksikan ya penanganan saat mobil mengalami overheat di tengah jalan terus lalu kemudian pentingnya tutup radiator dan bagaimana cara merawatnya hal yang sepele tapi dapat menyebabkan overheat lalu yang yang ketiga adalah hari gini melepas termostat semuanya kita kupas tuntas di channel kita ini solution TV official atau yang suka membaca dan gua membaca bisa bisa dibaca di browsing lah di www.sejatibengkel.com disitu kita kupas tuntas semuanya tentang apa yang kita bicarakan dengan secara teoritis ya tentunya nah kita kembali ke topik pada hari ini kita akan menginformasikan chemical yang dibutuhkan untuk flashing radiator sehingga prosesnya karat-karatnya yang ada di dalam mesin sampai di dalam blok-bloknya itu semua menjadi bersih dan sampai radiator pun bersih dan otomatis radiator tidak perlu dikorok ke tukang radiator nah bagaimana sih caranya apa sih obatnya sebenarnya tapi sebelum kita bicara lagi nih kita balik lagi jika radiator besih niscaya radiator tidak akan terjadi kebocoran penyebab kebocoran radiator adalah yang utama adalah korozi tapi sebelum kita bahas kesana kita akan informasikan juga bahwa efek yang kita berikan ini dari dari proses flushing ya flushing radiator ini dilakukan oleh manual dan semua sahabat miliar dapat melakukan hal ini kenapa korozi karena terjadinya oksidasi dari penghadapan unsur H2O apapun itu H2O kalau bersinggungan dengan unsur FE dan semua biasanya lama-lama kelama-lama akan membuat korosi nah air yang kita gunakan pada pada saat pengurasan radiator ini hanya air mineral dan kemudian adalah soda as wah soda as apa ya soda as ya soda as sangat umum digunakan di palam renang bahkan juga untuk pembuatan silika dan bahkan untuk juga pembuatan kaca soda as berfungsi untuk membersihkan dan juga melapisi pada unsur-unsur besi nah soda as 1 kg bisa menghasilkan 10 ember untuk melakukan proses pengurasan pada sebuah radiator ya jadi 10 ember itu 1 kg itu didapatnya dimana sih beli soda as belilah di toko kimia terdekat di kota sahabat milenia dimanapun berada nah tuturnya gini soda as 1 kg tadi itu jadikanlah dicampur dengan 10 ember ya tutup radiator atas buka tutup yang bawah yang putih-putih itu yang kecil ya untuk proses pembuang bawah dan dari reservoir water tanknya pun kita buka atau tempat cadangannya itu kita buka kita bersihkan kita saat terjadi proses pembuatan seperti itu mesin dihidupkan lalu kemudian kita tuang terus air tersebut sampai habis sampai 10 ember itu selesai nah tentunya sahabat milenia bertanya kok sampai 10 ember sih berarti lama sekali dong kenapa ya karena sifat si soda as itu akan bekerja membersihkan seluruh kerak dulu lalu kemudian dia akan melapisinya percaya atau tidak jika anda melakukan dengan tepat sahabat milenia melakukan dengan tepat maka sampai dalam silinder dalam pori-pori blok itu akan nampak bersih dan mengkilap itu sampai dengan radiatornya pun sendiri dalam proses keluar masuknya itu air ya dalam fluktuasinya jalur jurnya air pun semua korosi yang ada yang menempel pada jalur sistem pendingin akan keluar dengan sendirinya nah dengan catatan mesin tetap dihidupkan ya nah setelah kira-kira akan selesai dan hanya tinggal beberapa beberapa maka mesin dimatikan setelah mesin dimatikan kita kita hentikan sampai selesai semua kita tutup dulu kita hidupkan kembali biar terjadi pengurasan itu ya setelah pengurusan itu selesai kita buka jadi kita matikan lagi kita buka kita buka kita buka kita diamkan kita buka pelan-pelan ya jadi sambil jangan terlalu panas misalnya jangan terlalu panas sekali jadi kita biarkan diam lalu setelah dianggap selesai terbuang kita tutup kita tutup yang paling bawah itu lalu kita isi dengan water coolant tapi tidak full hanya setengah ya tidak setengah kenapa karena saya akan berikan informasi yang sangat luar biasa buat sahabat milenia informasi setelah melakukan proses ini maka kita tidak perlu melakukan proses flushing atau tidak takut terjadinya karat pada sistem pendingin sahabat milenia kenapa karat itu terjadi walaupun sudah menggunakan water coolant saya ulangi sudah menggunakan water coolant karat itu tetap terjadi karena sahabat milenia banyak yang tidak melakukan proses flushing atau perawatan bagaimana mengganti air radiator atau water coolant itu sendiri ya jadi water coolant dan pengurasannya penggantiannya sudah kita jelaskan pada episode konten kemarin ya deskripsinya kapan digantinya dan perbedaan water coolant air akuades lalu air AC sudah kita jelaskan pada konten kemarin nah pada hari ini kita sudah menjelaskan tadi bagaimana proses pengurasannya dan setelah itu diisi water coolant tapi hanya setengah sisanya apa saksikan pada konten-konten kita berikutnya kita akan berikan kupas kita berikan rahasia-rahasia bagaimana merawat radiator yang baik dan benar secara tanpa kita sadari dengan kemikal-kemikal yang kita mainkan maka semua di dalam sistem pendingin itu akan terawat dan tidak terjadi korosi demikian buat sahabat milenia yang belum subscribe tolong subscribe yang sudah subscribe dan tidak menyaksikan kita thanks for watching ya jangan lupa like comment and share dan berikan kritik yang membangun buat kita agar kita selalu membuat mengimprovisasi video ini semakin lebih baik dan semakin berkembang dan semua ilmu yang kita berikan buat sahabat milenia dapat bermanfaat dari Solution TV Official mengucapkan terima kasih thanks for watching and see you in another video bye-bye bye-bye